Bapaknya kan orang bokor, KTP bokor, ditawarin bapaknya suruh pindah ke sini yaudah demi dia, demi anak gitu ya, bapaknya nyari surat pindah, pindah ke sini, nah ditawarin, dari akte sama KK, sama KTP itu kan juta setengah, udah dibayar itu. Gercep, Heru Budi, respon dugaan pungli Bu RW di Jakarta Barat, bakal basmi dan usut tuntas para pelaku pungli, watak buruk warisan anis yang meraja lela. Ditulis soal tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi, DPRD atau siapapun yang selama ini, bancaan uang APBD DKI, mulai harus berpikir ulang kalau berhadapan dengan Heru Budi. Masyarakat melihat, pemerintahnya sudah bekerja, pemerintah pusat, pemerintah provisi, pemerintah daerahnya, kerja bareng, masyarakat melihat. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi soal dugaan pungutan liar atau pungli, pengurus RW, kepada warganya saat mengurus dokumen kependudukan di Duri Kepa, Jakarta Barat. Heru mengatakan, wali kota setempatlah yang akan mengurus para soalan pungli tersebut, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendapatkan laporan dugaan pungutan liar atau pungli di Duri Kepa, Jakarta Barat. Merujuk pada laporan yang diterima Ima, pungli itu dilakukan oleh pengurus RW terhadap warganya yang hendak menguruskan dokumen kependudukan keluarga. Menindaklanjuti laporan warga, Bapak Hendra tiga tahun lalu bayar 2,5 juta rupiah ke Oknum untuk pengurusan akta kelahiran dan tidak jadi-jadi. Akhirnya, beliau lapor ke nomor pengaduan saya, kata Ima melalui Instagram pribadinya at ima.mahdiah. Yang dilihat, pada selasa 27 Desember 2022, Ima mengizinkan detik kom mengutip pernyataannya. Dihubungi terpisah, Ima menjelaskan kasus itu bermula pada 2018. Saat itu, korban mengaku dimintai uang oleh istri ketua RW berinisial D sebesar 2,5 juta rupiah untuk biaya mengurusi dokumen administrasi milik istri dan anaknya. Oknum D itu menjanjikan dokumen selesai dalam waktu singkat. Saat itu, tugas-tugas RW diserahkan kepada istri lantaran ketua RW yang menjabat saat itu sedang sakit. Namun nyatanya, setelah tiga tahun lamanya dokumen itu tak kunjung selesai. Pada akhirnya, Ima pun membantu korban menyelesaikan dokumennya. Ia pun sudah melakukan cross-check dugaan pungli kepada suku diras kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil setempat. Atas hal ini, Ima mendorong Pemkot Jakarta Barat turun tangan menindaklanjuti dugaan pungli ini. Menurutnya, oknum pengurus RW yang terbukti melakukan pungli mesti dicopot dari jabatannya. Dimintai konfirmasi termisah, korban pungli berinisial H mengaku tidak memahami alur perbuatan akta. Ia juga mengaku teriur oleh tawaran D yang berjanji menyelesaikan dokumen dalam waktu singkat. Akhirnya, ia pun rela meragoh kocek 2,5 juta rupiah untuk mengurus dokumen kependudukan keluarganya. Awalnya, H meminta tolong D mengurus sejumlah dokumen kependudukan milik anak dan istrinya. Saat itu, dia dimintai uang senilai 1,5 juta rupiah. Namun, nyatanya dokumen yang diminta belum lengkap diurus oleh D. Selanjutnya, ia kembali dimintai uang 1 juta rupiah jika ingin dokumen administrasinya lengkap. Menurut H, nanti D ini nyolong-nyolong supaya bisa ambil belangkonya di kelurahan. Menurut H, D ini orangnya juga suka keliaran di kelurahan. Meski saya juga yakin tak semudah itu membasmi perilaku pungli yang sudah terlanjur masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, kondisi yang sudah dianggap biasa, sehingga pembenaran pun akhirnya muncul merespon setiap aksi pungli. Yang dijalankan dengan berbagai trik supaya tidak terlihat selas sebagai pungutan liar yang tentu saja tak resmi. Dalam realitas hidup di masyarakat, ada yang menyebut pungli sebagai jatah preman, pemberian seikhlasnya untuk kas, sedekah, uang rokok, uang transport, dan masih banyak kesebutan kreatif lainnya yang kerap kita temui. Sebagai orang yang telah malang melintang di DKI Jakarta, Heru tentu paham bagaimana pungli menjadi bagian yang sukar dibersihkan sama sekali. Ibarat virus sudah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat akhirnya dibenarkan, atau kalau tidak, ikut meramaikan dunia perpunglian. Malah seperti ada yang aneh. Akan tetapi, keberakan Heru Budi untuk memerangi pungli di DKI Jakarta jelas tidak mudah. Yakinlah bahwa ajakan perang terhadap perilaku pungli tak serta merta, membuat para pelakunya bertobak. Apalagi lantas mereka mengembalikan dengan sukarela hasil pungli yang selama ini dipungut dari masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sering dapat pertanyaan itu. Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Publik merasa kasihan dengan pendukung Anies. Usai Nasdem beri sinyal Mahfud MD untuk jadi jawab pres. Mahfud MD aja pernah dituding Anies merubah konstitusi. Masa mau dijadikan jawab pres? Kan aneh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikotip dari berbagai sumber. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silahkan, hak Anda mendukung kalau ada yang menghalangi. Tanyakan ke Dini, kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Bahkan saya tugaskan Anda carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi nih hidup. Itu kata saya kepada Anda nih. Tapi saya tidak mendukung Anies. Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi jawab pres, salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran. Kita mau milih yang mana yang penting konsisten aja. Publik merasa kasihan dengan pendukung bakal capres Anies Baswedan. Setelah Nasdim memberi sinyal main kopal hukam Mahfud MD menjadi calon wakil presiden. Hal ini disampaikan warganet dengan akun twitter atlapenandiskormoka78. Menurutnya ada dua pihak yang harus dikasihani atas pemasangan Mahfud MD dengan Anies Baswedan. Pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena tidak menjadi cawa pres. Dan kedua, para baser atau pendukung Anies Baswedan lantaran pernah menghina Mahfud MD. Hal ini disampaikan warganet tersebut menanggapi berita yang dilampirkan Habib Noval Asegaf melalui akun twitter peribadinya. Dengan judul, Nasdim bersinyal pasangkan Anies dan Mahfud MD di Pilpres sesama tokoh nasional Kahmi. Melansir dari Kompas TV, Ketua DPP Partai Nasdim bidang media komunikasi publik, Charles Meikansyah memberikan sinyal pemasangan Anies Baswedan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Menurut Charles, Mahfud MD merupakan tokoh yang mempunyai integritas serta kredibilitas dan elektoralnya saat ini menguntungkan karena banyak mendapat sorotan positif dari publik. Lebih lanjut, Mahfud MD dan Anies menjalin hubungan baik dan merupakan tokoh nasional Kahmi. Meskipun demikian, Nasdim tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menyerahkan keputusan Chawapres kepada Anies. Tapi, Mahfud MD merespon soal wacana dirinya diberi sinyal sejumlah pihak jadi Chawapres di Pilpres 2024. Ia pun hanya menjawab singkat, upaya perjodohan itu bagian dari demokrasi. Menurutnya, upaya menjadikan dirinya Chawapres merupakan bagian dari bunga demokrasi. Jika diperhatikan, jawaban Mahfud MD adalah jawaban sebagai negarawan yang menjunjung tinggi demokrasi di negara ini. Tapi fakta bahwa Mahfud MD bersedia menjadi Chawapres Anies masih diragukan. Terlebih, Anies sendiri pernah menyindir di acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi. Anies bilang ada Menteri Koordinator atau Menko yang mau mengubah konstitusi Indonesia. Oke, kita perjelas dulu. Ada 4 Menko Saatidi, Menko Polhukam, Mahfud MD, Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, Menko PMK, Mohajir Effendi, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Kira-kira, Anies jenggol yang mana? Saya punya gambarannya, dan saya rasa kalian juga udah tau. Cluenya kalau menurut pengalaman saya mungkin ya, kemungkinan karena Menko yang dimaksud sempat menyenggol soal kasus kebakaran depo Pertamina Plumpang. Dia pernah bilang pihak yang kasih izin warga untuk tinggal di sekitar depo juga pertanggung jawab. Anies gak berani nyebut Menko yang mana, yang mau mengubah konstitusi. Anies bilang dia gak bisa bayangin petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dulu biasanya Anies cuma menyindir lewat kode halus, tapi kali ini kodenya keras langsung nyebut Menko. Bukan menyebut pihak, oknum, menteri, atau orang istana, atau yang lain. Bayangin, langsung nyebut Menko. Orang-orang pasti mikir ada 4 Menko, jadi lebih gampang nebak siapa yang lagi diserang Anies. Dan salah satu Menko yang minta pertanggung jawaban ialah Mahfud MD. Dan sekarang Nasdem malah ingin menggabungkan Mahfud MD dengan Anies. Saya yakin Mahfud MD tidak akan mau menjadi cowok presnya Anies. Lagian, Mahfud MD sudah tegas tidak sudi mendukung Anies. Jangankan didukung, justru orang seperti Anies yang harus dilawan. Justru mendukungnya itu yang harus dilawan karena ada yang intoleran dan mau ngaca-ngaca negara ini. Kelompok haus kekuasaan yang rela membuat kegaduhan tapi merasa seperti pahlawan suci tanpa dosa. Bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!